Badan Legislasi DPR RI menerima usulan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang diajukan untuk meningkatkan kesiapan keluarga Indonesia menghadapi tantangan dalam berkeluarga dan bersosialisasi. Dalam rapat dengar pendapat di Redung Lusantara I di pengusul Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang diwakilkan oleh Lydia Hanifa dan Endang Maria Astuti menyampaikan urgensinya diusunnya Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Kita dorong untuk memiliki ketahanan keluarga untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan itu, punya skill yang khusus, kemudian punya panduan bagaimana mengatasi itu, pemerintah harus hadir untuk memberikan fasilitasi terhadap keluarga-keluarga yang mengalami persoalan-persoalan. Wakil Ketua Balek DPR RI Ahmad Baidowi menyatakan ada tiga usulan Rancangan Undang-Undang Serupa yang memiliki tujuan besar meningkatkan kesejahteraan keluarga. Balek akan mempelajari setiap pasal usulan dan mempertimbangkan urgensinya untuk dimasukkan pada prolegnas prioritas. Waktu itu keputusan Raker itu dipisah. Kalau kemudian tiga RUU usul ini satu DPR itu ada fraksi berpandangan bahwa ini bisa disatukan, itu proses selanjutnya. Tetapi panja dari masing-masing usulan itu tetap harus dibentuk. Ketika dipanja, nanti akan ketemu bahwa satu RUU dengan RUU yang lain ini ternyata memiliki pengaturan yang berbeda atau memiliki pengaturan yang sama. Itu nanti proses selanjutnya. Amita dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan.